Intro Dikenal sebagai mantan partner Kevin Sanjaya Sukamolyo, pemain ganda campuran Indonesia Masita Mahmuddin, kini kebagus latihan di Sancting Sport, Kina. Sekedar diketahui, Masita Mahmuddin adalah salah satu atlet blueteng tersektor ganda campuran di Indonesia. Dia pernah mengguni pelatnes pribasi sebelum akhirnya terdekadasi. Membahas prestasinya, Masita Mahmuddin pernah berjaya bersama Kevin Sanjaya Sukamolyo dengan menyebut medali perak kejuan dunia junior BROF pada tahun 2013 lalu. Saat itu di final, duit Kevin Sanjaya dan Masita dikalahkan Huang Mi Xing dan Jen Kijen di final sehingga harus berpuas dengan narihan medali perak. Saat dipasangkan dengan pemain lain, Masita Mahmuddin juga memiliki pencapaian yang tidak terlalu buruk, seperti kalah menjuari Indonesia Internasional 2014 dengan luki Abel Lokoho. Kemudian, dia pernah berjaya dengan nilian sawat Thadian di Vietnam Internasional 2015, hingga menjadi runner Abel Lokoho 2016 dengan Ruki Widianto. Meski demikian, meski namanya menjadi jarang disorti usai terdekadasi dari pelatnes BBSI, namun prestasi dan keinginan Masita Mahmuddin untuk bertanding tidak pernah surat. Terakhir kali, Masita Mahmuddin tampil di Tionamin Internasional Indonesia Master 2023, mengandung Rosita Eka Putri Sari di sektor ganda campuran, dan LVN Eka Prasetya di sektor ganda campuran. Namun, semuanya terdebak di babak 16 besar. Saat musim berganti di tahun 2023 ini, ex-partner tercatat Masita Mahmuddin belum kembali bertanding di Tionamin apapun, namun yang menikuti dia malah kepergok berlatih di China. Di Instagram story-nya, pada Sabtu 22 Juli 2023, ex-partner Kevin Sanjaya tersebut tampak mengunggah suasana latihan peluang tangkis di Zhangling Sport, China. Dari unggahan story Masita Mahmuddin tersebut, tampak dia sedang berada di Zhangling Sport yang berada di Daging China. Sesuai namanya, Akademi bulu tangkis Zhangling Sport disinyalir adalah memiliki diri ganda tunggal putri China oleh dua emas olimpiade, yakni pada tahun 2004 dan 2008. Ya, Zhangling merupakan deretan legenda yang memang diketahui memiliki akademi bulu tangkis usai memutuskan pensiun. Selain Zhangling, deretan legenda China yang memiliki akademi bulu tangkis diantaranya Lindan, Li Yongpo, Li Yunhui, dan masih banyak lagi. Memang tidak diketahui secara pasti dalam rangkaian apa, Masita Mahmuddin bergunjung dan latihan ke Zhangling Sport di China. Segala kemungkinan memang bisa menjadi alasan mengapa ex-partner Kevin Sanjaya tersebut mengunjungi Zhangling Sport China. Kemungkinan bisa saja Masita Mahmuddin memang dikontak untuk menjadi sepaling partner di salah satu klub bulu tangkis China. Apalagi sudah menjadi pemandangan umum, atlet bulu tangkis independen dari Indonesia berkari di luar negeri untuk membela suatu klub. Kemungkinan lainnya bisa jadi Masita Mahmuddin ada agenda sponsor mengikuti liga bulu tangkis hingga sekedar liburan dan berlatih bulu tangkis di China. Apapun itu, tentunya segala hal terbaik menjadi harapan badminton lovers untuk Masita Mahmuddin yang merupakan ex-bintang platnas BBSI selekaligus ex-partner Kevin Sanjaya.